Hai Oke cuy kita memasuki ke game yang ketiga yang antara Onyx e-sports melawan Geek Slate kita lihat wah kairi dikasih lancelot ya udah guys ya main lancelot depan kairi Oke jana kita disana pakai martis ya PTW di sini cewek masih tetap sama ada cloud tapi ini bukan cloud dunia ya beda lagi guys dan inilah keuntungan dari kiboy pakai kajak is baloi teritori yang nyaman juga sebagai satu saksa meneroli-holi boleh baloi iya 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 bener-bener di zoning habis-habisan oleh iya eh sekalinya nanti ya Lenselot emang nabrakin kerajaan terusnya bisa masuk dikasih Onyx PH ya sekarang Hai dari petern farming yang terlihat dari gig dan juga Onyx mereka semua masih aman harusnya di dalam oke cewek tapi kiboy siap untuk memberikan dukungan siap untuk memberikan sebobek kapan dengan ada ring of order yang udah dipelakang untungnya tidak kena tapi look dan juga bunyung butas masih tetap dengan hero powernya ya tamus iya kaderah kaderah bagus banget animasinya luar biasa bagi kalau gue dikeluarkan tuh manusia dikeluarnya tuh lucu banget di depan tuh yang anggun ya bisa ngai anggun Oke lah guys menit satu ya belum ada kel yang tercipta disini woi cewek dikansel guys yang mau saja dilakukan oleh cewek ini mulai keganggu terus-bener spokingnya oke ini lumayan membuat dari onyx agak sedikit kecicil oke kayaknya biasanya ini langsung terbuktikan adanya perkontes di Tartal Madan ini ke looknya eh baloi hampir aja guys tapi nggak kenal loh tadi iya eh nice banget guys juga Boy tidak ada satu orang pun yang berhasil ditumbangkan sejauh ini mau backup bisa kewajar dan itu impaknya sama-sama besar di dalam satu buat invite jangan lupa makan ya kesih pastinya guys selalu ngikutin kalian kalau nonton boleh makan juga harus bisa mendapatkan keunggulannya dengan adanya Tartal yang didapetin dan sejauh ini memang belum ada ya tapi Oh iboi main coba objektif terus-menerus kayak gini ketabrak logis waduh nih gila dan konek ke arah eh Rikibu sang juga nantep bisa dikasih oke ada otor langsung aja berada di dalam satu ruangan Oke sans masih aman guys airi oke baloi baloi iya iya hahaha dengan satu pancar yang yang dia milikin masih berhasil langsung saat-saat-saat selamat yep masih bisa mundur bisa dapetin satu buah poin eliminasi ini akan mencoba nabung lagi dan pastinya juga menabung kesempatan untuk bisa memenangkan skin MLPP dari Grep mulai 18 Maret lu ke-15 Maret ingat ya ada QR code-nya disitu langsung sikat miring aja disikat aja langsung di-scan ya tapi saat ini ini kita kembali lagi kepada gamenya Tartal sesat lagi bakal muncur eh eh kayak gitu mengerikan siap membuat dari Gak sedikit harus berhati-hati karena rumputannya ini bakal bisa jadi gak aman karena efek suppress yang pasti itu akan menghantui mereka waduh jana-jana bersebilan baloi nasirnya oke tertol yang kedua guys iya butuh jana-jana iya lo eh butuh 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 waduh butuh mati kesena tapi kayanya dapet sih nggak apa-apa guys ya berhasil diamankan hehehe pertukaran lewat butuh lama banget loh ngeri ya oke Inferno juga lagi dia punya penjadinya oke kairul lama banget dan itu adalah space yang diberikan untuk kairi bisa mengeksekusi Tarto yang kedua dan waktu kairi masih bisa dibilang keuntungan nah oleh Onyx dengan sekarang menuju ke arah laman yang diunggulkan pula pressure oke ibu terasa dan lihat kairi udah mulai crossing ke arah up orange tiap ee ee butuh waduh gila lho jana eh bahkan tetep aja siamu sams ada sans santai eh eh gelo ya plus satu flicker terlihat harus dikeluarkan daripada di kibas oleh kairi harus tumbang untuk pertama kalinya damage dari Arcane Shade Shadow Strike ini juga udah mulai terasa tapi ini dia oke dua karakic slid ya kebetulannya kita disini lagi deket banget sama Sonic ya justru ya 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 bisa dapetin beberapa keuntungan yang bisa didapetin cewek damage-nya di sini juga putus cukup besar dengan gold terbesar yang dimiliki pusat pokoknya sakit banget pokoknya itu gila lagi sih Oke guys turtle yang terakhir iya Oke iya waduh tuh kenal lagi dia jangan luknya 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 eh tetap nantap kis isan Oke ada aboy gila sih pas banget ya oke baloi ponsel eh eh lu baloi gila sih waduh iya kibonya mati mati gila kiboy doang yang mati ya guys ya siap Bang pascol siap Bang pascol di sini pegang gig ya guys ya betul guys mau coba untuk mempertahankan satu outertaret yang sangat-sangat mahal oke kiri hancur ini bakal fatal banget rumput di area River depan sana ini bakal bahaya banget kalau misalkan satu otor tarik tersebut hancur nantinya trafik nggak punya mana guys harus balik dulu ya nantinya akan memiliki adanya watchar ini bakal jadi ancaman besar untuk menak menit 8 ini belum ada tarik yang tumbang ya betul ya ya loh sih ada satu doang Oh tariknya milik Onyx guys kaget lagi iya 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 wajib lagi baloiski itu kameramennya kok sampai ke belakang gitu terus pokoknya kemanapun ke dalam rumput manapun harus dia cari dimana pergerakan dari kaki Boy harus karena ini bahaya banget kalau misalkan dapetin tempat yang kairi tapi kayak gini nih yang membuat akhirnya nah nggak perlu menghadirkan dirinya keberadaannya bakal membuka rumputan sekitar iya gimana di bagian atas sepertinya cloud akan berusaha untuk bisa menghadirkan ataupun menumbangkan ke arah satu au tertentu wakil jadinya berhasil dilenyapkan dan kaderah sekarang berhadapan wanpion situation bersama dengan cewek dimana untuk cewek sekarang malah unggul dari sisi levelnya Oke luke luke ini menjadi PR lagi dan Lord yang pertama Oke Galaxy S23 Lord pertama guys di menit yang kesembilan walaupun Lord yang belum in hand gimana cara dari Onyx si game ini terlihat besar dan potensi Lord ini bisa diamankan juga oke 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 ruby kita guys aduh ruby ruby aduh sekarang ada jana kita ingin masuk ke dalam area dari Lord tersebut kiboy melihat dari kejauhan ada kairi yang standby juga di dalam area konsil eh konsil konsil guys Iya waduh kepingin tersiap cuy dengan mengenakan langsung karena manuskara beberapa player memiliki oleh Onyx tapi lo tersebut lagi ya Waduh luknya luknya Iya ati santu Iya itu tuh dulu boleh kayanya yang dapat guys tetap aja guys ya gila wabang pasco kecewa guys hahaha eh iya luknya mati guys hahaha efek terifai kena-kena efek terifai kena stun lagi segini udah ke meltdown dengan ngiri bisanya sama anak doang gak bisa pakai ulti guys ini kalau menjaga jangankan ulti pake skillnya aja nggak bisa ya hahaha oklah cewek anaknya itu seneng banget ya guys ya kembali berhasil dihancurkan onyx menang dari sisi objektif terlihat 5700 5800 itulah poin sekarang ataupun gold sekarang perbedaan diantara kedua tim ini ini cewek juga sesaat lagi bakal coba untuk dihancurkan tersisa tiga bestaret dan Lord pun wihibah pasok hahaha presernya gede banget dominasi kembali terjadi di game yang ketiga resep yang bener-bener cepet banget dan begitu mengerikan Oke CW dan keyboard mereka harus melakukan posisi defense lebih dahulu namun untuk sekarang mereka semua masih nunggu aja di bagian luar bahkan dari C3 3 bestart doang guys harus mencari lagi kaya akan berpandang-pandangan walaupun ada satu buat dindingnya memisahkan mereka untuk kalinya iya iya sampai coba untuk dipaksa dulu Waduh kyboy oke kyboy jadi korban lewat sebuah pick up yang terjadi dengan sangat cepat dan sekarang mungkin waktunya atau pemain dari kecilan keluar dari bestnya keluar dari ada defensifnya mencoba untuk membalikan keadaan karena wajar sini memang cukup mengerikan ya 1,8 detik kena efek stun nggak bisa ngapa-ngapain dan juga tadi memang keyboard tepat berada di depan base target arah top lane singa langsung dikomet dan akhirnya Geekslid masih mencoba untuk oke kairul dan bisa mendapatkan nah beberapa farmingan dari area jungle yang masih tersediain game equipment by Dunia game sudah bisa kita intip juga hihihi kaderah-kaderah yang sudah diamankan oleh cloud oleh cewek demok dimana support ada golden staff corrosion dan juga win of nature udah sekir banget cloudnya udah ada DAS golden staff corrosion sama won ya itu masih ada satu lagi sih iya 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 kaderah iya kaderah corrosion DAS sama won dulu masih ada 1222 lagi guys Oke lah ini adalah Lord penentuan kalau yang dapetin onyx bisa jadi n bisa jadi juga enggak tergantung ya yang begitu tebal dan lebih kuat sehingga sering penciptakan space waduh jana deh lu berbeda kaderah ini menjadi sebuah walaah gimana mereka udah tidak gila guys weh balik waduh waduh gila waduh gila waduh maka airnya dapet lagi wah udah sih guys detik-detik kesini guys sakit loh kita hihihi gila-gila yang terkopi oleh iya menyelamatkan diva tersebut wah ini berdua guys eh eh aboy wah aboy satu detik lagi balik udah balik sih siap untuk berdapat kemenangan lagi enggak ada minion guys dari onyx guys dan masih coba untuk menahan dulu gigi mereka udah mulai hadir satu persatu kiri mulai respawn masih mencoba untuk melakukan posisi defense-nya bestaret di arah bawah bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga oleh teman-teman tinggal dua guys ya ini banget berjalan diarah atas ini harus bisa nahan dan posision hati-hati sini ke seharusnya guys hahaha bakal jadi wah langsung aja sih guys and boothmsi nng boy fokus nges Kipur kalau yang sadar Kibu focus nges ya Nah iya logis ya untuk nogis nice nih jumbo gitu ya saya haha hahaha hahahalen Oke kita next keemasannya hilft ya these kita beli antara bisa全部 melawanCube ya bye bye